Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kang Bro Oke Kang Bro, depan saya ini ada Honda Karisma Supra 125 Oh Karisma, sama mesinnya sama Itu oli itu gak naik disini Blok kanyar ya Blok baru, sorry Olinya itu gak naik sampai Kesini, tapi kalau dilihat disini itu Basah, dan dibuka Di bagian bawah sini Itu ngalir jerus Ini kan jalur oli dari Pangkal bawah sana ya Masuk ke bagian as ini Dari sini dia nanti naik Ke bagian noken as Dari noken as, karena ada aliran Noken as mengarah ke seberang sini Di noken as itu ada Lubang-lubangnya yang berputar nanti akan Memberikan cipratan-cipratan kesini Tapi Motor ini ngalir disini Tapi gak menyiprat disini Ini permasalahan yang sering terjadi di motor-motor Honda terutama Sering terjadi kayak gitu setelah pernah Bongkar mesin Ya Dan kasus Maksudnya Permasalahan seperti ini Sering terjadi Namun belum pernah saya ulas Jadi masalahnya itu simpel Di bagian sini Ini Permasalahan di noken asnya sini Noken asnya kenapa? Biasanya kan Gak mau nyiprat-nyiprat Gak ada cipratan Ini kan jalur oli masuk ke lubang sini Dari sebelah as Kanan bawah tadi ya Dia naik Masuk ke sini Sini dia nyebrang ke sini Ya nanti sekalian Membasai si rantai juga Pada saat ini berputar Karena adanya gaya sentrifugal Dan adanya oli yang lewat-lewat sini Otomatis oli akan terbawah Berputar Dan Kena lubang ini memberikan cipratan-cipratan Atau mengurangi Gesekan Suara dan lain-lain Di bagian sini ya Kenapa Olinya gak sampai Ada cipratan-cipratannya itu Karena ini kan Padahal Biasanya Karena ini loh Buntu Tapi kasus pada motor ini Itu gak buntu ini kan bro Ini gak buntu Nah ini Tembus semua Ini tembus Tusuk pakai ini Tembus Ini tembus Gak ada buntu Tapi oli gak mau naik Itu karena ini kan bro Ya yang bagian lubang Bagian sini Ya Ini adalah lubang Ini Titik letaknya Dekompresi itu Disini Ya Normalnya motor Ketika nokenasi itu Normal itu ada Dekompresinya disini Ya kan Ini kan tanda-tanda motor Kalau Kalau dilepas dekompresinya Seperti biasa Saya sering lepas juga Supra Atau yang lainnya Disini Saya belum pernah membahas Mengenai saat Pelepasan Dekompresi Itu ada Efek negatifnya kan Dulu pernah saya Terangkan itu Efek negatifnya Efek negatifnya Netes Ada efek negatifnya Yaitu Starternya jadi berat Ya kan Itu kan ada Dan ini juga ada dampaknya Ketika dilepas Dekompresi Lubang ini itu harus Ditutup Ya Lubang disini harus ditutup Jangan dibiarkan Terbuka Karena disini kan ada Dekompresi muter Gini ya Jadi lubang ini Dia akan Membasai Di bagian Bearing Dekompresinya itu Dekompresi kan biasanya Ada tiga bearing Dan ada Pelor-pelornya Nah Jadi dia tertutup disitu Jadi tekanan oli disini itu Cuma sedikit Masuk kesini sedikit Langsung Lewat aja kesini Nah Kalau ini dibiarkan Berlubang kayak gini Ya Berlubang kayak gini Dan ini berputar Sudah gitu ya Karena ini kan Dilepas dekompresinya Oli Yang masuk kesini Dia Akan keluar lewat sini Belum sampai ke Bagian lubang Kedua Dan ketiga ini Atau keempat Ke rantai sini Dia sudah habis duluan Disini Sudah ngalir duluan Di bagian lubang Pertama ini Masuk langsung Ngalir disini Kenapa habis disini Karena titik Sini itu Terendah Dibandingkan sini Nah Posisinya ya Lubangnya itu Paling dekat Ya Kalau ini kan Agak dalam Ya kan Tetap lubangnya Dengan ini Itu agak dalam Terkecuali Noken as ini Dalam Tonjolan ini Ada lubangnya Kopong gitu ya Mungkin Oli akan Tertampung disini Karena ini kan Buntur sifatnya Jadi ini Lubang ini Letaknya Paling dekat Atau Kayak gini Dikit aja Sudah tembus Lihat ya Dikit aja Sudah tembus Jadi pada saat Mesin hidup Oli akan terbuang Di lubang pertama duluan Jadi lubang 2 Dan 3 Itu enggak kebagian Makanya enggak akan Terjadi adanya cipratan Walaupun sebenarnya Si Noken as ini Dan si temlar Itu tetap Aja terbasai Tetap terbasai Bukan langsung Kering total enggak Tetap terbasai Tapi minim Ya Normalnya Harus kaya Dan ada cipratan Nah Kasus pada motor ini Itu solusinya gampang Kita subat saja sini Kita tutup Bisa pakai besi Yang kayak Misalkan Kawat Ya Trali Atau apa Kita masukkan yang agak sesek Kita pukul-pukul masuk Bisa Atau kita langsung Main las bisa Kita lem bisa Tapi lem Rawan lepas Ya paling aman itu Diisi pako Atau apa Ditutup di bagian sini Diukur dulu Ya Ataupun langsung kita las Kalaupun di las Disini juga enggak mengganggu Ya Ini nanti akan saya las disini Biar oli itu Bisa masuk ke lubang kedua Dan ketiga Dengan Kaya atau banyak Yang masuk ke sini Itu saja Nanti setelah pemasangan Kita cek lagi Karena tadi Pada saat pengecekan Enggak saya videokan Ya Ini olinya enggak naik Itu dikarenakan ini Oli sudah terbuang Di lubang pertama Padahal Ditusuk satenya itu Mengalir deras Nah ini sering Teman-teman mengalami Kasus kayak gitu Kemarin ada yang tanya Bahkan beberapa kali Kalau ada yang tanya Kalau di lubang tusuk satenya itu Olinya deras Tapi Dino kena Enggak mau nyebat-nyebat Bisa coba cek di bagian ini Oke ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih